Tidak jarang orang ingin membuka bisnis untuk menambah penghasilan Entah itu sebagai samping atau sebagai sumber penghasilan pendapatan utamanya Dan biasanya dia akan bertanya Bisnis apa yang bagus? Atau enaknya bisnis apa ya? Di video ini saya akan memberikan sebuah peluang bisnis dengan modal 0 hasil nampol Yang berpotensi memberimu penghasilan 1,6 juta sampai 6,7 juta per bulan 100% halal Tanpa dawir Dan tanpa jualan nasab seperti para habib imigran Yaman Tidak perlu juga sampai melintir ayat, hadis, memalsukan sanat hadis Ataupun membodohi umat Jika di Jawa ada pepatah sugih tanpa bondo Sekarang sugih tanpa dawir Saya akan memberikan overview idenya Market size, sales profit projection-nya dan model bisnisnya Simak sampai akhir Mari kita mulai Ide bisnisnya apa? Ide bisnisnya adalah ini dia Hablo Group Family Apparel Ide ini saya dapatkan dari amazon.com Dari Amerika, USA Dan biasanya sebuah ide bisnis yang ada di Amerika itu baru akan sampai, tiba di Indonesia dan kemudian Ngetrend atau dieksekusi di Indonesia itu berjarak 10 sampai 15 tahun Jadi kalau sekarang di Amerika itu sudah ada produk ini Maka biasanya dari pertama kali produk ini muncul Maka di Indonesia itu baru akan muncul 10 sampai 15 tahun berikutnya Jadi kita itu telat 10 sampai 15 tahun dari trend bisnis di Amerika Serikat Jadi ini ide bisnisnya Hablo Group Family Apparel atau disini Hablo Group GDNA T-shirt Ini ada yang warna pink Harganya disini 18 dolar Itu kalau dirupiahkan itu 285 ribu lah Kemudian dengan ongkir Itu totalnya 442 ribu sekitar itu ya Ini disini ada Tipe man, woman, yacht, dan lain sebagainya Disini contohnya adalah Hablo Group G Hablo Group G itu apa sih? Nah Hablo Group G itu ini nih Ini yang memberikan keterangannya adalah dari amazon.com sendiri Ini lihat di sebelah kanan itu Dijual oleh amazon.com Sorry saya hapus dulu Dijual oleh amazon.com Dikirim oleh amazon.com Jadi yang menulis ini ya amazon.com nih ya Jadi amazon.com itu Amazon aja udah tau Hablo Group G itu apa sih? Hablo Group G itu adalah Patternal line YDNA Hablo Group G is primarily found in the Caucasus region Nah begitu Ini kalau kita lihat di web aslinya ya Nah ini web aslinya Itu warnanya itu macam-macam tuh Menarik ya Ini ada pink Nah Begitu Warnanya ini Nevi Abu Tosca Itu macam-macam Bagus nih Nah small Pengiriman langsung dari Amazon.com Dan dijual oleh amazon.com Nah kita ambil saja Nah ide bisnis ini Bermodal 0 rupiah Sebab kenapa? Karena dia Print on demand Jadi Jika ada pesanan Baru kita bikinkan Nah ide bisnis ini Yang bisa kita Tiru dan implementasikan Di Indonesia Kalau di Kalau kita beli di amazon Itu harganya sekitar 285 ribu Plus ongkir 450 ribu lah Gampangannya ya Ini disini nih Nah Tapi kalau kita jual di Indonesia itu Ya bisa kita ambil saja Harganya 120 130 Sampai 150 Dan ide bisnis ini Belum ada yang mengeksekusi Mari kita lihat Kalau tidak percaya Nah Saya menggunakan Tokopedia Saya search Dengan keyword Hublo Group GDNA T-shirt Hasilnya Belum ada Belum ada Jadi ini peluang bagi teman-teman Baik teman-teman yang Sudah punya Pekerjaan Ataupun yang Ingin menambah Penghasilan Budak-budak imigran Yaman juga boleh Mengeksekusi Ide bisnis ini Daripada Kamu komen-komen Yang tidak bermutu Dan hanya bisa Menghujat di kolom komentar Turut serta Di dalam Membodohi umat Mending bisnis kayak gini Dimanfaatkan lah Mungkin sebagian dari Pemirsa Teman-teman yang menonton Belum tahu Hublo Group itu Apa sih Maksudnya Hublo Group G Ini apa sih Maksudnya Kan begitu Hublo Group G itu Saya kutipkan dari Dr. Sugeng Sugiharto Buat yang belum tahu Lihat ini Sini Buat yang belum tahu Beliau ini Habib Yuya Maksudnya Ini Habib Yuya Beliau penasehat Dan Mertu Afir On Amenhotep 3 Hablutep yang terdeteksi Di muminya Ikut Ikut Hablo Groupnya G Strip P15 Hubungannya dengan Ba'lawi ini Ba'lawi itu siapa Habib-Habib itu Habib Hanifalatos Terus Habib Siapa Yang teriak-teriak itu Bahar Dan lain Termasuk Habib Lutfi bin Yahya Habib Seh Taufik Assega Dan lain sebagainya Semuanya itu yang Masuk dalam Ba'lawi ini Bisa dikatakan Pada umumnya Pada umumnya Secara umum Dia Hablo Groupnya Itu G Nah ini hubungannya Nah Jadi Hablo Group G itu DNA-nya Yuya ini Yuya siapa? Yuya itu Penasehat dan Mertua Fir'on Amenhotep 3 Jadi Habib itu Bukan cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melainkan Cucu Ubed Bin Habib Yuya Bin Yuya Siapa itu Yuya? Penasehat dan Mertua Fir'on Begitu Mari kita lihat Dari video Dr. Sugeng Sugiharto Yang berjudul Breaking News Pahlawan baru Dari Ba'lawi Ahmad Shahab Disini Lihat di bagian bawah Saya zoom ya Tuh disitu ada Ahmad Shahab ya Ahmad Shahab Nih Ahmad Shahab Tuh Ahmad Shahab Nih Saya Shahab Indonesia Hablo Groupnya G Nah Begitu Jadi di Indonesia Sudah ada Yang tes DNA Dan Hablo Groupnya Valid G G itu siapa? Yaitu dia Ternyata bukan Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melainkan Cucu Yuya Ini Seperti di slide sebelumnya Lalu Jika jualan Kaos Hablo Group G itu Market size-nya berapa? Saya riset sederhana Market size-nya itu Sekitar 5 juta Itu secara global ya 5 juta Itu data Tahun 2003 Saya cuplikan dari Saya cuplikan dari Sebuah artikel di Republika Yang ditulis oleh Alwi Shahab Saya kutipkan Kalimatnya Menteri Agama Syed Akil Al-Munawar Yang juga berdarah Arab Menyebutkan Jumlah keturunan Arab Di Indonesia Tidak kurang 5 juta orang Sebagian besar Dari Hadra Maut Yaman Nah Itu Menteri Agama Syed Akil Al-Munawar Itu Juga Ba'alawi Nah beliau Terjerat kasus korupsi Penyelewengan Dana haji Kalau tidak salah ya Dana umat Atau dana haji Juga terlibat Di dalam Penggalian Atau pengrusakan Situs batu tulis Untuk mencari Harta karun Jadi Beliau profesor Koruptor Sekaligus Pencari Harta karun Sampai merusak Situs bersejarah Itu market size-nya Kalau mau lebih Di Nero lagi Bisa Dibagi Berdasarkan Di per detail Berdasarkan demografi Pria Wanita Kemudian usia berapa Pekerjaannya apa Interestnya apa Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai itu Biasanya kalau Internet marketer itu Sampai Market size-nya itu Ya sekitar Satu juta lah Dari banyak Kemudian di Nero-nero-nero-nero Sampai spesifik Sampai satu juta Nah ini kemudian Sales profit projectionnya Saya menggunakan Harga Rp150.000 Dengan HPP Rp80.000 Marginnya Rp70.000 Ya Nah ini Marginnya Rp70.000 Nah margin Rp70.000 Dengan penjualan Dengan penjualan Bulanan itu Rp30.000 Maka Gross profitnya Segini Kemudian dikurangi OPEX Sekitar 20% lah Anggap aja begitu Maka per bulan Teman-teman bisa Dapat Tambahan duit Rp1.680.000 Tanpa Modal Modalnya ya Sekedar Promosi-promosi aja Masa sih Dari market size Sebegitu banyak Tidak ada yang beli Ya Harusnya adalah Nah angka ini Bisa teman-teman Exercise sendiri Misalnya Menggunakan Penjualan Kuantiti Rp50.000 Rp70.000 Rp100.000 Rp120.000 Per bulan Begitu ya Itu nanti akan ketemu Dengan Gross Omset Rp18.000.000 Kemudian Gross profit Sekian OPEX Sekian Nah ini dia Rp6.720.000 Net profit Target perharinya Mudah sekali Berapa Satu sampai Empat Pisis Perhari Jualan Kaos Hub lo Group G Lo bagaimana Bisa mas Kok Modalnya Nol Model Bisnisnya Begini Perhatikan Bahwa kita Akan memproduksi Kaos tersebut Jika Sudah ada Demandnya Sudah ada Penjualan Sudah ada yang beli Print on demand Jadi kita Memberikan Offering Penawaran ke market Tadi Yang jumlahnya Rp5.000.000 Itu Nah Offering Baru nanti Kalau sudah Dari market itu Ada yang merespon Mau beli saya Misalnya Nah dia kan Bayar lunas Duluan Misalnya Rp150.000 Plus Ongkir Baru kita Masukkan Ada demand Atau order Baru kita masukkan Ke supplier Suppliernya Siapa Siapa Begitu Kan Suppliernya Itu adalah Toko Cetak Kaos Satuan Itu ada Pasti ada Biasanya ada Satu dia Mau Untuk Nyablone Atau Ngeprint Kaos Satuan Gak Gak mahal Kok Terakhir itu Saya melihat Itu ada Yang Ya bergantung Kualitas Kaosnya Tapi ya Sekitar 60 80 Sampai 100 Per kaos Nah dia Bikin Dia sendiri Nanti mereka Yang akan Menyediakan Kualitas Kaosnya Yang ngeprint Mereka Jadi kita Tinggal Menyediakan Desain Aja Kamu Masukkan Orderan Itu Ke supplier Mereka Bikinkan Kemudian Kamu Kirim Selesai Nah untuk Offering Ini Menawarkan Itu Melalui Medsos Misalnya Instagram Twitter Facebook Grup WA Youtube Misalnya Para budak-budak Imigren Yang main Youtube Itu Dimanfaatkan Youtube Kalau Mau Lebih Cangguh Bisa Pakai Facebook Ads Untuk Testing Kemudian Saya Tidak Bisa Mendesain Kamu Pakai AI Bisa Atau Bayar Orang Paling Cuma 50 Rp Untuk Bikin Desain Ya 100 Rp Kalau Kalau Mau Bayar Ya Atau Pakai AI Bisa Begitu AI Ini Kan Gratis Saya Belum Bisa Bikin Desain Pakai AI Itu Bisa Banyak Tutorial Di Youtube Juga Gratis Biasanya Orang Akan Bertanya Apakah Ini Akan Mudah Loh Yang Tidak Ada Yang Mudah Sudah Diberi Ide Model Bisnis Model Nol Hasil Nampol Resiko Nol Kok Resikonya Nol Ya Karena Kalau Tidak Ada Penjualannya Kita Tidak Nyetok Barang Kita Tidak Tidak Ada Desktop Baru Kalau Ada Orderan Baru Kita Bikinkan Baru Kita Kirim Begitu Kan Jadi Resikonya Nol Potensi Nanya Pasti Berhasil Nggak Mudah Nggak Nah Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Biasanya Diajukan Oleh Orang Orang Yang Bermental Budak Budak Imigran Yaman Itu Mentalnya Begitu Yang Maunya Itu Yang Pasti Mudah Instan Begitu Tidak Mau Bekerja Keras Yang Pasti Mudah Ya Dawir Itu Pasti Mudah Dawir Kayak Habib Habib Itu Dawir Jualan Nasab Itu Mudah Tapi Coba Yang Lebih Menantang Bisnis Di Sektor Real Dengan Modal Nol Bisa Nggak Kamu Punya Kemampuan Itu Nggak Kamu Daripada Kamu Sibuk Mencacimaki Menghujat Memframing Buruk Di Youtube Di Medsos Coba Buktikan Kemampuan Mu Itu Bisnis Di Sektor Real Dengan Modal Nol Bisa Nggak Termasuk Bagi Budak Budak Imigran Yaman Yang Bisanya Cuma Mencacimaki Memalsu Sanat Hadis Ngeframing Buruk Membodohi Umat Kalau Komen Itu Nggak Nyambung Logikanya Kacau Merasa Benar Sendiri Dan Seterusnya Yang Begitu Itu Mudah Kerjaan Begitu Mudah Coba Yang Lebih Menantang Apa Itu Bisnis Real Daripada Kamu Menghabiskan Waktumu Untuk Komen Komen Yang Tidak Produktif Begitu Kecuali Kamu Dibayar Apa Namanya Para Majikan Dari Migran Yaman Bayarannya Pun Kamu Minta Yang Mahal Yang Murah Daripada Begitu Bisnis Real Sudah Saya Kasih Ide Bisnis Peluang Bisnis Model Bisnis Sales Profit Projection Market Sudah Ada Jalan Ke Habib Pecinta Habib Mukib Mukib Budak Migran Yaman Ayo Kita Jualan Kaos Hablo Group G Nah Sekarang Waktunya Membuktikan Mampu Nggak Kamu Kerja Nyata Dan Menghasilkan Duit Halal Tahun 2024 Mendapatkan Tambahan Duit Halal Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih